Nah, karena cuaca lagi panas-panasnya, ayo kita bikin yang seger-seger Bikin es jendel daun pakai buah nangka, ini tuh nyagerin banget loh, Besti Wangi, manis, gurih, pokoknya nikmat banget sih ini Oke, pertama bikin air pewarna hijaunya dulu Aku pakai campuran daun pandan dan daun suji Potong kecil-kecil seperti ini Tambahkan 1 liter air, lanjut blender hingga halus Kalau udah, lanjut kita saring ke wadah yang lebih besar Nah, ampas sisa daunnya bisa kita persperas seperti ini Lanjut, kita bikin adonan untuk cendel daunnya Untuk nutrijelnya, kalian bisa pakai 2 sachet yang ukuran kecil Masukkan air hijaunya sedikit demi sedikit agar adonannya tidak menggumpal Jika semua sudah tercampur merata, boleh nyalakan kompor, aduk-aduk terus Sehingga dia menggumpal dan mengental seperti ini Kalau udah blubuk-blubuk, aduk-aduk terus, baru matikan kompor Lanjut, siapkan air dingin Nah, untuk mencetaknya, aku pakai saringan seperti ini yang ada di rumah aja Lipit sampai adonnya habis dan sisikan Gimana warnanya cantik bukan? Oke, lanjut bikin air gula merah Air sir gula merahnya supaya cepat larut Aduk-aduk, tunggu hingga mendidih dan mengental Lanjut, saring dan sisikan terlebih dahulu Dan terakhir, sekarang kita bikin untuk air santannya Untuk semua bahan yang udah aku tulisin Aduk-aduk terus, masak hingga mendidih Lanjut, saring dan sisikan Oke, tinggal kalian rajik sesuai selera Jangan lupa tambahkan es batu dan buah nangkas supaya lebih mantap Selamat mencoba! See you next video, Bestie! See you next video, Bestie!